Ya video ini adalah video terbanyak dan terulang-ulang aku bikin adalah bikin alis yang selalu minta diulang-ulang bikinnya Dan oke aku ulangin seperti ini before alisnya dan ya memang tidak bisa dipungkiri guys Ini sudah aku kerik ya jadi seperti itu Dan untuk bikin alisnya aku pakai fanbow Ini termenyenangkan sih fanbow Karena teksturnya dia keras Aku mulai dari tengah ke belakang Kayak mewarnai gitu loh guys Kanan kiri kanan kiri kanan kiri Enggak yang gini-gini itu karena aku ngerasa kayak kurang padet hasilnya Tasnya juga kanan kiri kanan kiri Kalau udah di bingkai baru kita isi Tipis-tipis aja karena dia ya walaupun alisnya tipis juga tetap harus tipis-tipis gini Biar enggak ngedemblek Biar hasilnya flawless Seperti mewarnai Nah bagian depannya makin ringan banget tekanannya Jadi kayak cuma ngasih apa ya Bayangan gitu loh Enggak yang ngisi-ngisi banget Nah terus next ini aku pakai brow with no cat ini yang soft brown 01 dan 02 Sebenernya pakai eyeshadow bisa beb Cuman karena aku dikasih ini daripada tidak dipakai ya emang-emang Ini aku ambil yang warna mudanya Jadi aku tuh suka banget alis yang tidak terlalu gelap warnanya Jadi aku timpak lagi pakai warna mudanya Jadi kayak coklat-coklat ke orange gitu Nah ini cukup sampai tengah sini aja Nah semakin ke depan enggak usah ngambil lagi langsung di blend ke depan Jadi depan ini tuh kayak blendingan Blendingan duang gitu loh Jadi enggak pekat Aku ambil kuas yang kayak bleber Apa sih? Kayak mekrok gini Terus buat memperhalus blendingannya Terus aku pakai spons bekas bedaknya tadi Buat lebih memperhalus lagi Kadang kan suka kebablesan kesana kan Jadi kita kurangin pakai spons bekas bedak Terus untuk membuat alisnya jabrik-jabrik Alis serat jabrik Pakai feeders Nah terus feedersnya ini Ya udah bulu gini ya Karena udah sering dipakai Jangan lupa disemprot pakai setting paint Aku biasanya nyemprotnya pakai Miss RV Seperti itu Terus kita ambil spoolie kayak gini Yang sudah dibengkokkan Diusek-usekkan di waxnya Oke dan kita tarik alisnya Aku mulai dari depan dulu Depan itu kayak bener-bener naik ke atas Jangan terlalu neken ya Maksudnya fondasinya keangkat Nah semakin kebelakang Kayak semakin miring Tapi aku seneng banget Neluarin bulu-bulunya Dari garis Yang tadi sudah aku bikin Nah terus aku ambil spoolie yang Lebih sedikit lebih bersih Ini buat Ngerapihin Ganti spoolie yang lebih bersih Buat menyisirnya Karena kalau nggak pakai Yisirnya spoolie yang ngambil tadi Biasanya susah karena menggumpal Nah kadang suka Apa ya Ambil gini Nggak apa-apa Jangan sedih Bisa kita ulangin lagi Pakai eyebrow-nya tadi Yap seperti itu Jangan sedih Belum jadi Nanti itu pasti orang ngeliatnya Oh my god Kok tencerengit kayak gitu Belum selesai Dan mari kita selesaikan Pakai concealer Dari Catrice Nih Ini aku suka banget Pakai concealer ini Buat ngerapihin alis Karena dia teksturnya Kayak pas banget Buat ngerapihin Enak gitu Pakai kuas yang pipih Kayak gini Sebenernya bebas sih Nggak harus yang miring gini Bisa yang ngebunet gini Bisa lurus Nah aku biasanya Mulai dari tengah ke belakang Kalau bisa ngerapihin alis Itu kayak satu gerakan Gitu loh guys Jadi Jangan sek 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 Kalau gitu Nanti takutnya jadi Nggak rapi Garisnya nggak tegas Kalau udah Kan ini masih ada sisanya Jangan ngambil lagi Buat bagian depan Jadi semakin ke depan Produknya semakin Tipis Nah kalau udah Baru diblend ke bawah Hati-hati Jangan sampai nyengel Bagian Alis yang sudah kece Kalau ngeblend Biasanya aku kurang-kurangin Produknya Biar Nggak ngedemblok Jangan Kalau dirasa udah Oke Alisnya Baru kita set Pakai bedak padat Hati-hati-hati Jangan Ape menyinggol Alis yang udah kece Nah Semisal Masih ada Ceringit-ceringitnya Yang melebihi Garis Perbatasan Bisa ya Alisnya gitu ya Abisnya aku cabut Nah Ini kayak disini Itu kayak masih ada Yang keluar dari Garis ngeyel gitu Alisnya Jadi kita cabut Sehelai-sehelai ya Jangan langsung banyak Yang tanda Sakit banget Walaupun ini juga sakit sih Nah Jadi bisa lebih Rapi gitu Untung Jangan lupa Untung Z Quem selamat menikmati